Kalau dunia bertumbuh normal, biasanya justru uang kita di deposito semakin kecil nilainya. Karena kadang-kadang dan sering, lebih kecil pertumbuhan growth-nya dibandingkan dengan implasi. Bener nggak sih? Hai, Tani. Halo, iya, Coach Yohan. Hai, hai, senang banget nih bisa kedatangan tamu, seorang Dhani Sutradewa gitu ya. Nah, Dhani. Siap. Dhani, jadi banyak yang kenal Dhani nih ya, tapi basically mungkin Dhani boleh, by the way, manggilnya Dhani atau Deni? Lebih apa? Dhani aja. Dhani, siap. Dhani, so banyak yang udah kenal Dhani Sutradewa ini siapa gitu ya? Pribadi yang unik karena selain senang investment ya, lalu kemudian senang manjat gunung kayaknya gitu ya, Dhani ya? Iya. Udah manjat hobi gitu ya? Mendahi gunung ya? Sial, sial. Dan, jadi boleh jelasin singkat siapa sih sebenarnya seorang Dhani Sutradewa buat yang belum kenal gitu? Coba singkatnya siapa sih? Iya, mungkin selamat, saya sapa dulu buat teman-teman yang udah join, selamat siang ya. Mungkin bagi teman-teman yang belum kenal saya, saya Dhani, pendiri dari South Ventures. Itu merupakan sebuah venture capital yang kita fokusnya invest di kreatif industri, terutama kita melihat perusahaan-perusahaan yang stage-nya itu growth startup. Ya, jadi kurang lebih seperti itu. Oke, oke. Siap, siap. Jadi fokus ke sana ya. Venture capital gitu ya. Nah, berarti pengen tahu banget nih yang nonton sebelum nanti kita ngomongin investment, ngomongin gimana supaya bisa menarik investor, ya kan? Gimana caranya jadi investor gitu ya. Dan, jadi cerita dulu, Dan. Sebelumnya, Dhani kehidupan sebelumnya ngapain sih? Singkatnya juga gitu. Sebelum ada hari ini tuh gimana? Bagian A-nya Dhani tuh gimana ceritanya? Tahun 2012, akhir ya. 2012, akhir itu saya lulus kuliah dari US. Oke. Terus kemudian waktu itu, ya waktu itu ekonomi Indonesia tuh lagi robas banget. Ya, mungkin Coach Johannes waktu itu lagi, lagi bener-bener gampang-gampangnya tuh buat bisnis. Waktu tahun 2011, 2013 ya. Akhirnya saya memutuskan untuk balik, karena saya melihat bahwa di Indonesia ini lahan yang sangat subur, untuk saya bisa bertumbuh. Akhirnya saya balik dari Indonesia, kemudian saya sempat kerja di Big Four Accounting Firm, namanya Ansenyang. Oke. Ansenyang, ya. Nah, habis saya kerja di sana, kemudian nggak lama, saya akhirnya mendirikan sebuah perusahaan investment banking consulting firm. Oke. Jadi, itu sebuah corporate finance consulting, di mana tugasnya kita itu membantu perusahaan-perusahaan melakukan corporate actions mereka. Oke. Tentunya saya nggak sendiri, tapi saya bangun itu, waktu itu bareng-bareng sama papa saya. Jadi, papa saya kemudian dia ex-banker, pensiunan banker, kemudian dia yang bisa diwarisim ke saya, paling besar kan ilmunya ya. Jadi, akhirnya bareng-bareng consulting firm itu, yang which is, kalau consulting kan nggak ada modal. Modalnya cuma otak sama dengkul aja, ya kan? Otak sama dengkul. Akhirnya kita jalan, keliling-keliling, ketemu-ketemu sama... Kenapa? Sama waktu ya, Dania. Karena perlu waktu consulting dan sebagainya. Betul. Jadi, kita keliling-keliling. Awalnya, setahun pertama kita kasih consulting gratis. Jadi, klien-klien, kita semua ketemuin. Orang-orang pemilik pabrik, pemilik perusahaan trading, pemilik perusahaan retail, dan lain sebagainya. Kita ketemuin semua, kita tawarin jasa kita, kita kasih gratis. Kemudian, sudah itu, mereka balik nanya ke kita. Nah, mereka minta service lagi ke kita. Tolong dong, bantuin perusahaan saya. Perusahaan saya mau cari funding nih, dari Prof. Equity. Nah, kita akhirnya ketika mereka udah mulai nanya, baru kita berani nge-charge. Nah, di sana, pertama tahun 2014, sampai hari ini, namanya TGS Partners itu masih berjalan. Dan akhirnya gak terlalu lama, saya ini kan industri-nya di finance. Ya, ya, ya. Nah, kemudian ada sahabat saya, Bong Chandra. Nah, Bong Chandra ini... Sahabat saya juga, ya. Ya, sahabat ya. Ini juga, Kucuanas. Nah, saya sama Bong Chandra itu udah teman-teman udah lama banget. Jadi, udah kurang lebih 15 tahun. Wow. Sudah 15 tahun, waktu pas Bong itu masih naik motor Supra, Honda Supra. Ya, jadi, sampai akhirnya dia udah punya... Bong itu kenal sama saya berarti dari bukan naik motor, dari naik sepeda berarti. Enggak lah, bercanda. Terus, terus. Lebih kecil lagi. Lebih kecil lagi? Enggak, enggak, enggak. Terus, terus, terus. Iya, jadi, waktu itu, kenal udah lama, ya. Waktu pas Bong juga baru lulus SMA, waktu itu. Iya, iya. Jadi, kita ada bisnis bareng. Jalan bisnis, saya pergi ke luar negeri. Dia di Indonesia. Dia di Indonesia, dia jadi motivator, kemudian jadi property developer. Jalurnya ke sana, ke property. Begitu saya balik ke Indonesia, ya, saya tetap terus. Terus, saya keep in touch. Begitu balik, ya kan, akhirnya. Enggak berapa lama, saya ajak... Saya ngobrol-ngobrol soal industri finance. Soal venture capital yang waktu itu sebetulnya belum begitu menjamur, ya. Jadi, sudah ada, sih, beberapa venture capital yang sudah besar-besar. Seperti East Ventures, AlphaJWC, itu udah yang lama, ya. Venture capital yang sudah lama. Akhirnya kita sharing-sharing, dan Bong, kemudian ada sahabat saya juga, Andika Sulurang Putra. Dia akhirnya kita gabung bareng. Sahabat saya juga. Berarti lingkaran kita dekat, ya. Putra, ya, siap, siap, siap. Selesai ini kita mesti ketemu, nih. Iya, kan. Bisa ngopi-ngopi, ya. Ngopi itu, ya. Tangan banget, ya. Ngopi-ngopi, ya. Iya, 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 iya. Jadi, Jadi, akhirnya bikin yang namanya venture capital, namanya South Ventures, gitu, ya. Yes, South Ventures. Bertiga, Daniela. Berempat. Satu lagi namanya Vincent. Iya, jadi Vincent itu, dia juga background-nya di Copper Finance. Jadi, sama kayak saya, background-nya. Oke, oke, siap. Jadi, bisnis corporate finance-nya masih jalan, gitu, ya. Tapi juga, Daniela fokus sekarang lebih ke venture capital, gitu, ya. Iya, lebih sekarang lebih fokus. Fokusnya ke creative industry. Iya. Oke, dan... Kalau analogi property, ya. Kalau analogi property. Yang dulu saya lakukan sebagai consultant, saya itu kayak broker property. Jadi, saya perantara orang yang mau jual-beli property. Cuma bedanya, saya perantara orang yang mau jual-beli perusahaan. Saya jadi perantara. Iya, bisnis. Mau jual-beli bisnis, ya. Betul. Bisnis, jual-beli bisnis. Ya kan, jual-beli saham, jual-beli surat utang, ya kan, segala macam. Saya perantara. Kemudian, masuk ke venture capital, saya itu kayak developer property. Jadi, dari broker property. Jadi, developer yang ngebangun sebuah bisnis, ya kan, berinvestasi. Betul. Atau, ngeliat bangunan yang udah tua, kita investasikan, kita renovasi, ya jadi lebih bagus. Jadi, kurang lebih analoginya seperti itu kalau venture capital. Iya. Very good. Very good analogy. Atau masih tanah, udah mulai orang bangun fondasi, kita bantuin dia. Supaya kita bangun jadi gedung, gitu. Betul banget. Atau jadi perumahan. Oke, very good. Very good analogy. Now, pertanyaan very basic, Dani. Jadi, Dan, banyak orang awam tahu yang namanya investasi itu simple. Yaitu yang namanya, ini awam nih ya, awam banget ya. Yaitu namanya adalah deposito. Udah, selesai. Deposito satu, udah. Terus kemudian orang mikir lagi, apa lagi ya, kalau dia mulai nabung, dia mau investasi. Oh iya, saham katanya. Bener nggak? Kalau orang awam nih, saham itu yang dibursa efek Indonesia, gitu kan. Saham, oke. Terus habis itu, apa lagi? Udah deh gitu kalau normal. Atau ada lagi resa dana, gitu kan ya. Ya, yang apalagi ini orang awam nih. Nah, banyak orang yang bertanya, sebenarnya saya punya uang, walaupun mungkin nggak banyak misalnya katanya gitu ya. Tapi saya pengen investasi supaya uang saya itu bisa bekerja buat saya, gitu kan. Nah, itu sebenarnya dari mungkin, ya, autopilot. Kalau autopilot, bisisnya ya bekerja buat kita, gitu ya. Luar biasa. Nah, makanya bisis harus profitable dan autopilot. Nah, pertanyaan yang paling basic buat Dani dulu, boleh jelasin secara singkat. Dan buat orang awam nih, yang lagi nonton kita yang sama-sama belajar. Sebenarnya instrumen investasi itu, kalau orang punya uang, nggak harus besar ya, dari yang normal, yang kecil, dan sebagainya. Itu harusnya apa saja sih, yang bisa diinvest dan bisa within arm reach. Jadi, artinya bisa diambil, diinvest sama orang muda, gitu. Gitu, Dan. Iya, oke. Jadi, kalau di investment world, ya, di investment world, kita bagi instrumen investasi itu ada 4 aset plus. Jadi, kita bagi kelas aset itu ada 4. Nah, kelas aset yang pertama itu equity. Equity itu, di bawahnya itu ada stock market. Iya. Oke. Kita investasi di equity. Kemudian yang kedua, itu adalah investasi di debt. Atau surat utang. Debt. Atau kita kasih utang ke orang. Iya. Nah, kemudian yang ketiga. Yang kedua ini umumnya adalah surat utang negara, lah. Gitu, misalnya. Salah satunya. Yes, betul. Surat utang negara. Kemudian, surat utang, kadang-kadang gini, perusahaan-perusahaan yang sudah publicly listed, itu dia juga bisa menerbitkan yang namanya surat utang. Ya, dan surat utang itu kita bisa beli. Jadi, kayak misalkan Telkomsel. Kadang-kadang dia suka menerbitkan MTN, ya. Media Terms Note. Kemudian, Bond, ya. Dan lain sebagainya. Itu kita bisa beli. Cara belinya bagaimana? Kita akses aja ke sekuritas kita. Ke orang sekuritas kita. Ya, untuk tanya. Ini, boleh nggak saya beli? Ada yang mau nerebitin surat utang nggak? Perusahaan-perusahaan yang sudah blue chip, ya. Nah, kita bisa beli. Ya, biasanya bunganya lebih tinggi dibanding daripada SBR. Kalau SBR itu bunganya lebih kecil. Karena resiko lebih kecil, ya. Betul. Nah, itu surat utang. Kemudian ada lagi, itu alternatif aset kelas. Yang ketiga. Yang ketiga. Itu alternatif aset kelas. Nah, alternatif aset kelas, itu di bawahnya itu ada banyak. Nah, ini yang orang-orang kadang-kadang tidak bisa akses. Tapi bisa juga kalau dia ada informasi yang tepat. Ya. Alternatif aset kelas ini di bawahnya ada salah satunya, ya. Property. Itu termasuk alternatif aset kelas. Kemudian ada lagi, di bawahnya itu adalah derivative. Jadi, misalkan futures, ya. Kemudian forward, ya. Dan lain sebagainya. Itu salah satu investasi juga. Kemudian ada lagi venture capital. Ada juga profit. Nah, jadi orang itu sebetulnya yang high network individual. Mereka terkadang suka berinvestasi di yang namanya venture capital. Yang namanya profit equity. Itu salah satu aset kelas yang bisa kita pertimbangkan. Ya. Kalau misalkan, misalkan teman-teman, dia bingung ya. Uangnya mau dikemanain. Nah, kemudian yang keempat itu adalah cash. Nah, cash ini ya termasuk aset kelas juga. Cuman cash itu sebetulnya ya pertumbuhannya yang paling kecil. Ya. Jadi, kalau kita urutkan pertumbuhan dari yang kecil sampai yang paling besar. Pertumbuhannya paling gede. Ya. Itu yang pertama itu yang paling kecil adalah cash. Growth-nya itu. Ya, betul. Yang nomor empat. Ya. Cash itu bertumbuh ketika dunia itu lagi krisis hebat. Dia yang paling cukup berharga loh kalau cash itu. Ya. Nah, alternatif aset kelas. Kemudian yang kedua itu adalah equity. Stock market. Equity. Ya. Equity itu growth-nya lumayan tinggi. Eh, sorry. Death dulu ya. Death, kemudian equity. Death dulu ya. Death. Equity baru yang alternatif. Jadi, the higher the risk, the higher the gain. Intinya gitu ya. Betul. Intinya gitu. Oke. Nah, jadi kalau saya tambahin ya, Dani ya. Berarti kalau orang awam, basically selama ini nyimpennya kalau nggak cuma di deposito, which is aman, kalau nggak mulai masuk lah dia ke, kalau nggak stock saham ya, gitu kan. Kalau nggak dia mungkin belajar main forex. Juga bisa tuh ya. Ya. Betul kan? Main forex. Itu investasi. Kalau bukan trading, kalau dianggap itu investasi. Tapi, I don't know. It's a bit like trading gitu ya. Tapi intinya adalah, Forex. Go ahead, go ahead. Sebetulnya derivatif itu, kalau asal-muasalnya ya, derivatif itu dibentuk untuk hedging. Hedging ada per satu resiko. Contoh ya. Jadi, derivatif itu kan hanya kontrak. Nah, salah satu derivatif itu stock option. Itu derivatif. Ya. Nah, stock option itu kan untuk menghedging ketika sahamnya turun. Saya punya kontrak itu saya bisa eksersis. Sehingga penurunan saham itu tidak menjadi resiko buat saya. Jadi, ketika saya eksersis, saya tidak bisa dapat saham yang lebih tinggi. Ya, itu stock option. Nah, maka ya. Jadi, semakin derivatif itu udah semakin kompleks. Orang awam makin bingung gitu ya, Dania. Nah, jadi mungkin saya simpulkan dulu, simpulkan satu dulu yang lagi belajar sama-sama tentang investasi. Makanya, bukan cuma selain deposito. Karena secara awam, deposito. Kalau dunia bertumbuh normal, biasanya justru uang kita di deposito semakin kecil nilainya. Karena kadang-kadang dan sering lebih kecil pertumbuhan growth-nya dibandingkan dengan inflasi. Bener nggak sih? Ya kan, Dania? Nah, jadi sebaiknya. Berarti nilainya makin tahun makin turun. Hampir sama aja taruh di bawah bantal dong. Kalau istilahnya gitu kan. Makanya saya sering bercanda bilang bahwa problem utama, masalah terbesar milik bisnis adalah yang bikin pusing kepala adalah waktu cash-nya makin lama makin banyak. Karena kan bisnisnya semakin profitable apalagi semakin autopilot gitu kan. Asik banget kan. Cash-nya semakin banyak. Dan itu makin bikin pusing kepala. Kenapa? Karena aduh ini cash kalau di deposito doang gimana caranya ya? Makin tahun makin tahun makin turun kan. Makanya kita belajar untuk investasi. Nah, salah satunya tadi Dhani bilang tentang cari venture capital atau private equity which is mereka itu invest di bisnis-bisnis yang lain lalu kemudian kita ikut invest di sana. Gitu ya, Dania. Nah, makanya di gratiu salah satunya juga kita invest Dhani. Kita invest, kita salah satu investor di Wahyu di Wahyu sama Peter Shearer gitu ya. Kita bareng Kenapa? Saya udah dengar beritanya. Mantap. Iya, iya, iya. Sudah, jadi sudah Thank you, thank you. Asset plus. Jadi sudah sudah mengalokasikan investment-nya ke beberapa aset plus ya. Betul. Juga-juga kita sama Doni Pramono di selera kapital gitu ya. Investment arm-nya dari itu sahabat. Kita sahabat arm semua aja di K.E. dari Salon Seri Group. Iya, iya. Kita invest, fokus-fokus kita di selera kapital sama Doni Pramono itu lebih ke S&B bisnis tetapi juga specific who-nya, millennial-nya. Makanya kita invest ke bisnis-bisnis seperti Yami Corp gitu ya. Kita invest ke software ESB yang front to end gitu. Front end sampai ending gitu. End to end. Sama juga kita invest di ESB bukan ESB satu lagi adalah attention ATPN itu e-force e-force e-sports e-force untuk e-sports gitu karena yang main itu millennial semua. Nah jadi ini cuma buat ngebukain semuanya bahwa ada banyak pilihan investasi tapi kan orang awam maunya yang simpelnya gimana gitu ya. Tadi udah dijelasin nama Dani ada 4 ada 4 bidang lah ada 4 level bukan level lah ya 4 aset plus lah ya Dani ya. Aset plus. siap-siap. Nah tadi juga udah dijelasin sama Dani bahwa yang mana yang lebih return lebih tinggi yang mana yang paling rendah tentu pasti return tinggi resikonya juga lebih besar pastinya gitu. Nah itu udah rumus umum lah gitu ya. Nah sekarang pertanyaannya gini dan ini ada banyak yang yang nonton dan yang banyak yang belajar gitu ya pengen belajar dia punya bisnis. Kan ini kan Dani adalah venture capital gitu. Dia punya bisnis. Bisnisnya dia pikir bagus nih. cuman kebanyakan orang punya pemikiran begini. Aduh bisnis gue bisa lebih gede lebih bagus kalau modalnya lebih gede. Kebanyakan orang normal begitu. Ya kan? Nah kepikiran mereka bahwa itu lagi jamannya ada venture capital ada angel investor ada private equity gitu kan. Aduh pengen deh ketemu orang-orang yang gitu biar bisa investasi di bisnis dia gitu kan. Jadi pertanyaannya Bu Dani adalah bagaimana meng-attract secara praktis bagaimana meng-attract venture capital seperti Dani Sutradewa di South Ventures seperti walaupun masing-masing beda ya seperti selera kapitalnya Doni Pramono juga saya juga ikut di dalamnya di situ gitu ya atau Gratio yang invest ke beberapa bisnis lain gitu. Nah itu gimana attractnya Dani? How to attract investor? Ya jadi kacamata dari kita ketika kita melihat satu bisnis yang memang potential yang pertama adalah dari marketnya dulu dari marketnya karena seberapa jago foundernya kalau marketnya lagi shrinking itu dia setengah mati kerja keras juga tetap akan gak gak akan ada hasilnya maksudnya market sebetulnya apa? dia udah tidak ada spending lagi yang terjadi yang deras terjadi di sana di industri itu contoh misalnya berarti market stage ya market stage-nya ya Dani ya market stage iya betul jadi yang udah dan juga digabungin sama market potensial juga bisa ya Dani kenapa? market stage jadi stage-nya dia dimana? apakah dia lagi sunset atau dia lagi sunrise atau growth gitu ya dan market potensial juga bisa ya dilihat ya Dan yang pertama iya market potensial sama jadi apakah market ini sunset ya atau market ini lagi growing ya misalkan kita investasi di bisnis pabrik DVD kan gak mungkin itu udah ditinggalin orang nah itu market yang lagi shrinking jadi gak mungkin kita investasi seberapa jago pun fundernya misalkan fundernya lulusan Harvard tapi dia mengelola pabrik DVD nah kita gak mungkin investasi itu yang pertama kemudian yang kedua yang pertama adalah marketnya harus growing yang kedua adalah dari sisi foundernya ya itu tadi ada bong tuh hai bong ikut nonton kita bong channel oh ya ada berani saya nih bong iya iya dari sisi yang kedua lagi ngomong yang kedua tadi yang kedua adalah capability experience daripada si founder karena founder itu makin dia experience makin dia skillful dia akan mereduce resiko investasi kita karena sekarang kita udah berinvestasi di 13 perusahaan kemudian kita itu hampir setiap hari kita menerima pitch deck menerima dari WhatsApp kemudian dari LinkedIn dari LinkedIn saya dari Instagram DM dan lain sebagainya itu kebanyakan mereka kirim dan segala macam dan itu kita udah bisa menganalisa mana founders yang memang capable mana founders yang hanya opportunist ya nah founders itu yang jago ya saya samerikan dari pertemuan saya dengan banyak sekali founders-founders founders-founders itu yang jago dia itu yang pertama dia punya karakteristik yang pertama dia bisa dia punya sales skill yang jago sales skill wow jadi dia bisa ngejual orang jadi ketika dia bisa sorry dia bisa ngejual dan mempersuai orang jadi by the way yang lagi nonton kalau anda belum punya bisnis dan anda bekerja jangan malu jadi salesperson karena itu yang paling penting jago jualan ya gak sih bener ya Dania karakternya oke itu yang pertama terus-terus nah kemudian yang kedua coach Yohanes kan juga sebenarnya jago jualan karena kan sales director marketing director di satu program marketing director iya di Danone itu dan Unilever sebelum-sebelumnya juga multi apa multi company multinational company itu pengalaman luar biasa yang Tuhan kasih ke saya itu kehidupan saya sebelumnya lah 200 tahun yang lalu nah kemudian yang kedua itu dia harus punya capability untuk bisa mengelola teamnya oke team ya berarti people skill ya kenapa dani people skill berarti yang kedua iya people skillnya harus jago oke yang pertama adalah selling skill yang kedua adalah people skill oke bagaimana dia bisa men-transfer visinya dia ke teamnya dia ya jadi people skill itu penting karena dia harus men-transform visinya dia itu kepada team-timnya dia supaya teamnya itu mau bekerja untuk membangun perusahaan itu menjadi perusahaan yang lebih besar lagi jadi ini salah satunya yang Coach Johannes tulis juga di bukunya yaitu meng-autopilotkan jadi bagaimana founders itu dia tidak lagi berfokus kepada hal-hal administrasi tapi hal-hal yang sifatnya strategic vision dan lain sebagainya nah itu jangan operasional terus gitu ya administration operasional jangan tapi harus di kapten kapal ngeliatnya lebih strategic thank you dani very good dia harus navigasikan navigasikan arahnya ini kemana nih arahnya ke utara ya kan atau ke barat atau ke timur nah dia harus navigasikan itu oke terus-terus kemudian yang ketiga yang ketiga yang terakhir itu adalah dia itu biasanya punya kemampuan untuk menciptakan satu produk yang luar biasa kreatif berarti dia oke jadi dia menciptakan satu produk yang mana mungkin orang lain gak kepikiran untuk membuat produk itu nah biasanya founders yang bagus itu ada sedikitnya ada dua dari tiga kriteria itu tiga karakter atau tiga traits yang harus dimiliki founder yang mau attract investor atau sebenarnya gak harus attract investor ya kalau ini tiga karakter ini mah harus dimiliki semua founder harusnya supaya bisa sukses bener gak sih kreatif itu berarti relevan ya dan ya kreatif itu bukan berarti kreatif tapi gak relevan kalau saya ngeliatnya kreatif tapi relevan sama spesifik punya sama marketnya gitu kan ya betul wow jadi kalau kita lihat kayak Elon Musk gitu ya kayak Elon Musk dia jago untuk bikin produk dia inovatif tapi sebetulnya dia sebetulnya dia bukan seorang sales skill yang jago salesperson yang jago sorry dia bukan seorang salesperson yang jago tapi karena personanya dia bisa membuat orang itu percaya sama dia jadi produknya hasil karyanya yang menjual sendiri gitu ya betul dan ini ada internet connection tapi ada satu sisi juga Steve Jobs dia bukan seorang orang yang bisa ngebuat satu produk ya dia seorang visioner dia seorang salesperson yang jago banget dan dia juga seorang orang yang bisa mentransformasikan visi dia itu ke timnya semua yang bekerja untuk dia lengkap dia berarti tiga karakter ini lengkap iya betul ya jadi kurang lebih seperti itu jadi yang tadi balik lagi nih ke pertama kita melihatnya apa melihatnya yang pertama marketnya kemudian marketnya kedua founders founders ada tiga karakter tadi udah oke siap kemudian lalu lanjutin bisnisnya bisnisnya dia baru kita cek bisnisnya ini dalam artian bisnis modelnya apakah menarik ya apakah scalable dan yang terakhir adalah apakah tractionnya dia historical tractionnya itu bagus dari financial aspeknya apakah perusahaan ini profitable atau enggak revenue-nya growing atau enggak ya growing-nya itu harus hockey stick ya hockey stick itu dalam artian dia harus exponential oke 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 jadi kurang lebih itu tiga ya dari kata-kata biasanya kita ses sebuah perusahaan itu dari tiga kriteria tadi mungkin buat yang belum terlalu familiar sama istilah-istilahnya kalau traction itu kalau saya terjemahin secara awam lah ya traction itu artinya ya lu udah ada penjualan enggak udah ada pasar enggak udah ada customer yang beli enggak udah ada market yang traction beli enggak gitu kan gampangnya gitu lah PNL lumayan ada isinya enggak gitu ya gitu kan walaupun sekarang trendnya dari kemarin dulu startup basically ya bakar uang bakar uang bakar uang PNL pokoknya negatif enggak apa-apalah pokoknya bakar uang kalau kita yang penting traction dulu yang penting kita penetrate dulu gitu ya ada benernya tapi ada benernya lagi juga PNL kalau positif itu lebih gokil lagi gitu kan ya ekonomi itu waktu lima tahun lalu ya enam tahun lalu tujuh tahun lalu ekonomi itu lagi naik banget nah jadi ketika ekonomi lagi naik banget kita harus ekspansi sebesar-besarnya untuk mengambil market share dan itu cara yang tepat dilakukan waktu itu dan all the giant players kayak softbank dan lain sebagainya mereka berubah playbooknya dari yang tadinya cuma investing biasa tapi menjadi investing growth at all costs nah tapi sekarang klimatnya kan sudah mulai shifting akhirnya ekonomi sudah mulai agak contracting sudah mulai agak mengecil ya contracting nah di saat ekonomi contracting ketika kita growing itu menjadi satu masalah ya jadi makanya sekarang klimatnya sudah berubah kita juga sebagai venture capital kita banyak bicara dengan beberapa venture capital venture capital yang lainnya ya pemain-pain venture capital ya mereka juga mempunyai kacamata yang sama jadi ketika ya disini ya para pebisnis para entrepreneur yang lagi dengerin ketika mau pitching dengan startup ya startup mau pitching dengan startup mau pitching dengan venture capital ya itu jangan menggunakan kata-kata cash burn ya tapi biasanya enak didengar oleh telinga mereka itu adalah profitability atau on the path to profitability jadi walaupun tidak belum untung tapi dia sudah punya satu planning ya secara kedepannya dalam satu tahun dua tahun tiga tahun ke depan itu on the path of profitability nah itu kata-kata yang bakal nge-hook seorang benar banget atau sebuah venture capital dan nih saya tambahin dulu ya di poin ini ya makanya kalau pesen coach Anna selalu sama mau punya bisnis udah back to basic dulu back to basic apa kalau mau punya bisnis profitable dulu benar gak sih profitable dan abis udah profitable atau udah kelihatan menuju profitable kayak tadi bikin autopilot jadi punya satu kapal bikin dulu satu kapalnya ini benar jalannya enak profitable punya autopilot jangan kopi banyak kapal itu berarti kopi ke pusingan gitu kan nah sama metaforanya juga sama dengan yang tadi Dhani bilang kalau kita lagi mau cari investor ya kan kita bilangnya bahwa bisnis kita tetap harus profitable dulu kalau belum profitable paling gak PNL projectionnya jelas banget menuju profitable dan realistif gitu kan maka investor mau masuk tuh jangan bilang bahwa pasarnya gede banget nih aduh potensinya gede tapi kita memang rugi banget sih gitu makanya gue butuh duit lu investor ayo sini mas tuh kita pakar ya jangan gitu kan sayang duitnya mau dibakar gitu kan sayang investor mana ada yang mau begitu gitu back to basic jawabannya satu lagi ya satu lagi adalah kalau misalkan jadi seorang entrepreneur ketika dia dalam situasi dia harus mencari investor misalkan dia mendirikan sebuah tech company dia mau mencari sebuah seorang investor dia itu akan menghabiskan banyak waktu untuk ketemu dengan venture capital venture capital salah satu startup yang kita invest dia udah ketemu dengan 20-30 venture capital bayangkan waktunya dia itu terbuang nah kalau dia bisnisnya gak bisa berjalan tanpa dia nah itu yang akan berbahaya betul betul yang kos Yohanes bilang itu saya sangat setuju bahwa beberapa hal administrasi itu harus di autopilotkan supaya ketika si entrepreneur ya si founder ini dia lagi sibuk cari dana ya bisnisnya harus tetap jalan karena jangan sampai dia udah ketemu investor yang tepat dan investor ini due diligence ternyata pas di due diligence financialnya yang tadinya bagus ternyata begitu ditinggal jadi jelek nah itu yang betul sangat berbahaya karena belum autopilot karena semuanya semua sistem masih disini masih disininya dia kalau dia gak dateng gak ngatur semuanya gak jalan gitu kan ya ditinggal ditinggal beropor jalan-jalan gitu ya beropor jalan-jalan 5 minggu 1 bulan ditinggal sejam aja bisnisnya gak jalan nah lo kebahayaan gak boleh eh dan tadi itu ada banyak yang komen-komen bahwa udah pernah baca buku ini thank you buat yang udah pernah baca dan komennya positif banget banyak yang bilang ini bukunya bagus banget ini buku bisnis ispan dan ini jadi ini udah jadi national bestseller bahkan jadi national bestseller di harga yang gokil loh 345 ribu kita jualnya cuma buku ini toh gitu gak ada apa-apanya gitu buku ini toh ya kan tapi 345 ribu hampir berapa kali lipat dari buku normal dan orang ngantri beli jadi national bestseller ini lagi di translate mau ke bahasa Inggris kita mau masukin kalazon.com ya nah jadi poinnya adalah saya mau bagikan ini thank you tadi buat beberapa orang yang komen sudah beli bukunya katanya saya mau bagikan saya udah baca sedikit udah baca ya walaupun sedikit aja udah tau profitable autopilot gitu ya Dania iya iya nah ini buku saya mau bagikan dan buat yang lagi nonton dan belajar sama-sama sama kita gratis saya bagikan bahkan all cost kirimnya gratis ke Indonesia cuman syaratnya ada 3 langkah nah untuk dapetin buku ini gratis coba saya mau lihat dulu yang mau coba ketik saya mau buku bisnis ispan nah ketik dulu di komen yang lagi live ya saya mau buku bisnis ispan nah saya akan bagikan ini gratis ada 3 caranya 3 langkahnya tapi nanti di akhir banget baru coach Anas kasih tau ya jadi kita belajar dulu dari seorang Dhani sutradewa sekarang oke ya kita belajar dulu nih dan jadi jadi itu kan basically dari dari kacamata investor kalau mau attract VC ya venture capital oke siap sekarang kalau pertanyaannya dibalik gitu ya walaupun mungkin hampir sama sebenarnya jawabannya tapi sebenarnya 3 hal yang paling penting dilihat dari seorang VC kacamatanya ke investor yang lagi mau nyari kemungkinan hampir sama jawabannya tapi kalau kalau Dhani bisa twist lihat dari kacamata VC sebenarnya 3 hal yang banyak orang tuh orang yang punya VC tidak tahu VC tuh ngeliatnya apa sih karena kan berapa banyak pitch deck yang didapet ya by the way yang belum tahu pitch deck gampangnya adalah simple deck simple presentation atau PDF yang bikin kalau VC baca tertarik aja pengen lihat business kita gitu ya impennya gitu pitch deck gitu ya nah silahkan kalau dari kacamata VC tuh apa sih yang dilihat gitu sampai mau tertarik mau ketemu mau zoom meeting mau meeting gitu ya tadi yang di awal saya udah jelaskan ada 3 hal itu itu yang paling penting tapi di sisi itu dari kacamata kita dari kacamata kita kita ini seorang venture capital kita ini adalah sebuah venture capital dimana kita berinvestasi kita berinvestasi yang suatu saat nanti kita akan ada yang namanya exit window exit waktunya exit kita itu kita kapan jadi harus disadari bahwa kita itu biasa melihat perusahaan-perusahaan ini yang bisa 10 kalikan 100 kalikan bahkan 1000 kalikan investasi kita ya ya kan jadi bisnis yang bisa dijadikan 10 kali 100 kali bahkan 1000 kali lipat lebih besar bisnis itu harus scalable scalable ya ya jadi ketika investor Sarah founders ya dia pitch kepada venture capital dia harus bisa membuat hal itu tercapai ya ya terus-terus caranya scalability ini yang dilakukan oleh banyak unicorn-unicorn yang udah ada di Indonesia kayak Tokopedia mereka bahkan men-seribu kalikan mungkin uang dari early investor-nya mereka dengan cara market share-nya diambil sebesar-besarnya kemudian Gojek juga seperti itu ya Tokopedia Gojek ya unicorn ya unicorn semua ya sebutin lagi unicorn siapa lagi biar yang lain juga tahu unicorn di Indonesia itu ada cuman ada baru ada 6 6 ini maksudnya satunya Dekakorn Dekakorn itu Dekakorn Dekakorn itu Gojek ya jadi ada ada dan nih boleh jelasin biar yang nonton tahu unicorn itu apa Dekakorn apa karena nanti dipikirnya unicorn adalah yang kuda yang ada tanduknya gitu kan nah ini istilah unicorn itu merupakan sebuah bisnis ya yang memang dia mencapai certain valuation yang besar ya 1 billion valuation 1 miliar dolar ya US dollar 1 miliar jadi itu unicorn dimana di Indonesia itu sudah ada kurang lebih sekitar 5 unicorn dan 1 Dekakorn nah Dekakorn berarti apa 10 billion 10 miliar US dollar ya Dan Dekakorn itu 100 ya oh 100 ya Dekakorn itu 10 billion 10 billion 10 billion 10 miliar US dollar oke nanti anda kaliin dengan kurs hari ini itu itu valuation ya siap so tadi Dany lagi jelasin tokonya salah satu yang dilihat VC adalah scalability kenapa karena VC ini gak mau selamanya di perusahaan tersebut kemungkinan dia exit gitu ya gamenya adalah exit strategy oke 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 cuman jangan begini jangan ketika pitching seorang entrepreneur itu sudah memikirkan exitnya jangan itu yang kita jadi takut karena belum kita belum masuk aja dia udah memikirkan mau pergi ya kan jadi foundernya mau exit duluan gitu ya iya kadang-kadang founder itu dia sudah memikirkan 5 tahun lagi dia akan exit nah itu nah itu yang bikin kita takut gak boleh ya kita sudah memikirkan oh 5 tahun lagi kita akan exit bareng-bareng wah itu kita justru itu jadi satu hal yang turning off buat kita kenapa ingat baik-baik para entrepreneurs yang lagi mau cari VC atau investor harus dan mau influence siapapun kuncinya adalah harus di sepatunya orang yang anda mau influence ingat itu kunci penting anda harus berdiri di sepatunya orang yang anda mau influence ya kan gak mungkin anda bilang anda mau visi Dani atau selera kapital atau self-ventures atau pochanas atau gratio terus bilangnya bahwa saya sih 5 tahun lagi mau exit katanya kita bilang kita lagi mau masuk gara-gara salah satunya ada lu gitu kan lu kan tapi lu mau exit orang kita belum exit lu mau exit duluan gimana sih gitu kan ya oke oke siap-siap scalability pertama kedua tadi adalah harus apa tadi dibahasanya di kacamatanya investor gitu ya dan ya iya betul jadi scalability dan dia harus bisa ada di shoes-nya si venture capital dimana dia itu pasti memikirkan exit ya dan juga bagaimana men-10x-kan men-100x-kan uangnya si investor oke oke siap-siap oke so jadi pertanyaan dari para entrepreneurs yang cari yang cari dana nih investor nih yang cari investor nih adalah begini kalau gitu visi itu cuma kasih uang ya kata dia justru yang dia butuhkan adalah arahan direction management gitu-gitu loh dan kayak gitu berarti bukan visi yang dicari atau gimana tuh kalau di self-ventures kita itu tidak hanya memberikan uang karena uang itu bisa didapat dimana aja anybody can give cash ya kan to siapapun juga jadi uang itu nganggur sekarang banyak tuh dimana-mana tuh nah cuman yang membuat bagaimana self-ventures itu kita sudah berinvestasi di Amazara yang punya Umar Harsari dia brilliant founder ya sampai diundang oleh facebook ya di di US untuk jadi pembicara di sana kemudian dapet award juga dari Maja Laswa sebagai young innovator dan lain sebagainya kemudian ada Sika yang punya Pamela dan Monica itu juga both are very brilliant woman kemudian ada Pak Helmi Yahya juga very very smart person one of the most apa ya saya bilang one of the most brilliant person yang saya perasa ketemuin ngomongan Pak Helmi itu dari A sampai Z dia tahu semuanya ya dari politik bola olahraks basket balapan ekonomi ya segala macam beliau tahu nah bagaimana Southland itu bisa bekerjasama ya bagaimana Southland itu bisa bergabung dengan mereka-mereka semua ini karena kita acting kita membuat sebuah ekosistem karena kita membuat sebuah ekosistem nah ekosistem inilah yang membuat semuanya itu menang yang bergabung dengan kita jadi kita ini seperti membuat sebuah bisa dibilang sebuah tim bola ya dimana kita harus menang sebagai tim gitu bukan sebagai individu kita bukan seorang petinju kalau petinju ya cuma sendiri nah kita ini sebagai sebuah tim bola ya nah jadi ekosistem kita yang kita buat itu itu membantu satu sama lain betul ya contohnya dia sekarang mendirikan sebuah perusahaan namanya MCN ya multi channel network dimana dia mengelola membantu mengelola youtube daripada public figure maupun artis-artis ya jadi Pak Helmi dia punya koneksinya sangat luas di industri media dia kita sudah list kurang lebih nanti akan tahun depan itu akan ada sekitar 50 channel yang akan kita kelola 50 channel youtube yang akan kita kelola dan tidak hanya channel youtube tapi juga channel-channel multi channel nanti ya kemudian instagram lain sebagainya ya nah jadi dari sisi medianya itu akan membantu sisi retail bisnis yang South Ventures punya retailnya itu apa retail kita itu ada Amazara ada Sika ada Otospector Otospector juga foundernya Jeffrey ya very very smart person dia lulus dari satu university yang bisa dibilang top 10 ya di university di di US jadi jadi makanya dia waktu itu bawa satu ide yang brilliant dia membuat sebuah tech company yang namanya Otospector jadi ini sudah mulai ini seperti satu apa timbola atau saya bilang sebagai kalau bahasa kerennya itu Avengers dimana kita satu sama lain kita punya kekuatan beda-beda tapi kita kita bisa membantu satu sama lain itu juga itu juga Dhani yang kenapa makanya saya suka dan saya admire Donny Pramono sahabat kita juga dimana dengan investment armnya selera kapital dimana saya juga ikut di dalamnya itu fokusnya bikin ekosistem memang F&B sebagai DNA-nya tapi sebenarnya kemana-mana karena salah satunya yang kita invest adalah ATTN kan ATTN itu yang punya e-force tadi e-sports kok bisa nyambung sih e-sports sama makanan gitu kan pandangannya Donny dan waktu kita diskusi itu basically adalah iya karena spesifik who-nya millennial jadi anak-anak millennial itu senang main game gitu kan game banget gitu kan nah e-force itu salah satu klub kalau tadi Helmy Pak Helmy Yahya handling public figure untuk channel youtube dan sebagainya mereka itu handling si talentnya untuk main e-sports gitu wah dunia ini banyak-banyak banyak dunia di dalam dunia gitu ya jadi seru banget di dalam dunia di dalam dunia Terima kasih telah menonton!